Rekomentasi Bahasa Indonesia itu bagus. Kenapa? Kenapa rekomentasi Bahasa Indonesia? Karena sangat berbeda dengan yang di... Oh, di textbook? Ya, di textbook. Oh, sekarang saya berada di cafe di kampus saya dan saya ditemani adik jurusan Bahasa Indonesia Angkatan 2021. Siapa namamu? Nama saya Kirana. Kirana? Ya, siapa namamu? Nama saya Aditya. Aditya? Oh, kalau kamu? Nama saya Arya. Arya? Nama kamu? Nama saya Dimas. Dimas. Kalian tau nggak makna nama kalian? Tau nggak? Misalnya, nama saya Puspita. Puspita maknanya maksudnya bunga. Kalau kalian tau nggak? Dikasih tau bahan di nggak? Kirana mungkin... Cantik, pintar. Cantik, ayu, pintar. Kalau kamu tau nggak? Mungkin itu seperti putera matahari. Oh, kalau kamu tau nggak? Artinya ada arti mulia. Mulia? Iya. Dan yang ada kata bahwa ada arti laki-laki. Oh, laki-laki. Ini nama laki-laki ya? Iya. Jadi sekarang mereka semester keempat atau lima? Keempat. Keempat. Tahun kedua ya? Iya. Jadi sekarang saya mau danya setahu saya kirana yang rangkingnya paling tinggi ya di kelas kalian. Di Yiming ya? Iya. Iya. Kalau nilai pelajaran yang paling bagus siapa? Yang dia? Iya, iya. Pagi kamu sulitnya gimana? Pas pelajar bahasa Indonesia? Sulitnya? Kesulitan ada nggak? Iya, memang ada. Ada ya? Gimana? Iya. Itu sangat sulit kalau mendengar orang asli Indonesia berbicara terlalu cepat. Itu percakapan sangat berbeda dengan yang di... Oh, di textbook? Iya, di textbook. Tapi kalau saya dengar, lokat kamu cukup bagus. Udah lancar banget. Ya. Merasa sama nggak? Agak, sih banyak. Biasanya misalnya dikasih PR kan? Kalau selain PR, ada praktis yang lain nggak? Misalnya percakapan sama teman Indonesia? Atau kamu punya cara pelajaran bahasa Indonesia nggak? Ngomong sama Pak Handi. Pak Handi? Dan saya nonton beberapa video di YouTube. Di YouTube? Iya, iya. Atau kamu suka pelajaran nggak? Enggak. Saya... Dalam bahasa Indonesia... Kalau seberapa bisa kamu paham? Nang liga berapa? Ini tergantung pada... Topiknya. Kecepatannya. Dan topiknya juga. Kalau berita itu... Mungkin... Ini lebih formal, lebih... Jadi saya bisa paham mungkin 60% 60%? Itu tak cukup. Kalau sekarang saya baru bisa mungkin 7 atau 8 tahun bulu. Tapi kalau video itu... Itu percakapan itu sangat cepat dan... Mungkin cuma 20 hingga 30%. Tapi kalau saya pikir... Pas saya belajar bahasa Indonesia kayak kamu ya... Ini baru tahun kedua kan? Iya, iya. Saya nggak bisa bercakap kayak kamu sepagus ini. Serius. Bahannya juga... Membentuk... Pocok bicara... Pocok bicara. Setiap... Minggu ya? Sekali. Minggu-minggu. Ya. Dan... Mungkin... Seseorang... Yang... Orang Indonesia... Dia mengajak? Ya. Di... PFSU... Bisa bertemu ke kantor... Dan perbicara dengan kita. Ini sangat berguna. Perguna banget ya? Ya. Kalau dia mengajak ke kantor Indonesia... Secara apa? Misalnya kalian tanya, dia jawab atau dia langsung memperkenalkan situasinya di Indonesia? Setiap Minggu, Pak Handi mungkin memilih... Satu topik? Satu topik... Satu topik... Untuk kami. Dan... Kita perbicara dengan Pak Handi dengan mahasiswa Indonesia... Dan... Mungkin... Ya... Seperti itu. Minggu lalu topiknya apa? Minggu lalu? Oh... Potensi lapangan pekerjaan. Oh... Setahu saya kalian akan... Kapan kalian ke Indonesia untuk belajar di sana? Semester yang depan. Maksudnya tahun depan? Akustus. Oh, tahun ini? Ya, tahun ini. Oh, mulai dari bulan September kan? Ya... Kalian udah terpilih dan pilih kota apa? Boleh tahu nggak? Yogyakarta. 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 Eh... Kalian tahu nggak pengetahuan tentang Yogyakarta? Silahkan. Kota ini bersejarah panjang. Dan di kota ini terdapat universitas yang paling bagus di seluruh Indonesia. Ya, salah satu ya? Ya, bukan. Bukan. Itu sangat terkenal. Masih ada seperti Janti Polo Putur. Itu sangat terkenal di seluruh dunia. Bagi wisata orang. Kalian tahu nggak kalau presiden sekarang Jokowi Toto dia asli mana? Di Solo mungkin. Oh, Solo ya. Bener. Dan Solo juga dikenal dengan nama apa? Tahu nggak? Ya. Surakarta. 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 Oh, kamu memang pinter banget. Kalau sekarang kan setiap hari kalian mungkin pelajar ada kosa kata. Terus ada tulisannya, pacaannya. Saya ingin tahu kalau yang paling berguna bagi kalian itu apa? Mata kuliahnya. Yang paling kalian sukai apa? Mata kuliah. Mata kuliah? Kuliah bahasa Indonesia mungkin. Mata kuliah. Mata kuliah. Seperti. Membaca. Kenapa? Kalau mempaca pagi saya itu cukup membosankan loh, soalnya kalian kan belajar kosa kata, terus mempaca pacaan itu lebih sandai Jadi apa yang bikin kamu takut atau gelisah, yang menakutkan? Yang mana? Menakutkan? Karena saya sendiri orang sandai, jadi... Orang sandai ya? Kamu kayak orang Indonesia kan? Enggak terlalu neja? Bukan semuanya. Apapun juga? Mata kuliah yang bikin kamu takut itu apa? Mendengar Menyimak Kenapa? Karena hanya satu kali dan beberapa informasi Maksudnya satu kali, sekali seminggu kan? Maksudnya? Bukan, kalau menyimak Mendengar bacaannya satu kali, materinya cuma diputar satu kali saja Terus dikasih soal atau pertanyaan Kesulitannya? Untuk menyimak Menyimak Ingat semua informasi Oh informasinya Jadi kalau kamu punya saran yang berharga nggak? Kamu takut nggak mata kuliah ini? Juga Tapi Nilai menyimak dia Berapa? Berapa? 99 Hampir 100 Pernah ya? 100 Kalau saya Seingat saya cuma 85 Kira-kira Cukup bagus Kalau secretnya apa? Rahasianya Keuntungan Keuntungan Saya cuma Praktis Setelah kuliah Menjadi video di Youtube Misalnya video apa? Bisa membantu? Berita itu Dan putar sekali Sekali lagi Terus sekali lagi Ada sepaitu nggak? Yudzemu mah? Ada Di sembunyi Jadi kalau misalnya Kamu dengar yang kurang paham Atau yang kurang jelas Caranya gimana? Untuk tahu Cari tahu itu Kalau kurang paham Tanya nggak sama Tosen Atau cari sendiri Kalau bisa tanya Tosen Itu paling mudah Tapi kalau tidak ada Tosen Pertama Coba mengejar Kata itu Dan cari di KWPI Dan mencoba pahami Oke Kalau kamu Yang mata kuliah kamu paling suka ya? Suka Kuliah membaca Membaca juga Alasannya? Karena dalam kuliah ini Kita bisa Belajar kosa kata Dan Kosa kata itu yang paling penting ya Untuk menjelaskan sesuatu kepada teman-teman Terus apa lagi? Dan Kuliah ini sangat santai Kalau mata kuliah Apa henti atau apa? Kuliah Folklore Indonesia Dan cerita rakyat Kalau sekarang Kalian masih ingat nggak Bisa menjelaskan satu Kepada saya nggak? Seingat kalian Apa? Sangguriang 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 Indonesia. Misalnya di masa depan kalian mau mencari pekerjaan seperti apa? Sekarang belum tahu ya? Kalau kamu? Mungkin Gawang Kari atau Tosan. Kalau kamu? Tosan. Oh jadi Tosan? Ya, Tosan di PFSL atau di Indonesia yang baru gitu. Oke, jadi saya sering ditanya teman-teman Indonesia kenapa pelajar bahasa Indonesia sebagai jurusan. Soalnya kan biasanya kita pilih bahasa Spanyol, bahasa Belancis atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu kayak non-general language ya. Jadi di Tiongkok sekarang semakin banyak mahasiswa pilih jurusan ini. Dan saya pengen tahu Kirana ya, alasan memilih bahasa Indonesia apa? Karena saya terpilih untuk menjadi mahasiswa bahasa Indonesia. Jadi sekarang suka nggak pelajar bahasa Indonesia? Ya, suka. Kamu juga terpilih atau gimana? Memilih sendiri? Waktu saya di SMA setelah Kau Kau itu, saya pilih BUI dan saya memperkembangkan jurusan saya. Ada bahasa Arab, bahasa mungkin Korea, bahasa Thailand, bahasa Indonesia seperti itu. Dan ibu saya tanya kepada seorang kakak. Ahli? Atau siapa? Kakak. Ah, kakak. Kakak dan... Ya, rekomentasi. Ya, rekomentasi bahasa Indonesia itu bagus. Kenapa? Kenapa rekomentasi bahasa Indonesia? Karena hubungan antara kedua negara ini semakin hari semakin erat. Bahasa Indonesia itu berpenduduk mungkin yang paling banyak. Salah satu yang paling banyak. Ya, kira-kira 300 juta ya. Tapi sekarang yang bisa berbahasa Indonesia itu jarang ditemukan di Diongkok. Ya. Jadi itu... Dan masih seorang mungkin... BP saya, ya... Dia... 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 Dia berpenduduk dengan Indonesia. Dan... Dia... Ada bisnis di Indonesia? Ya, ada bisnis di Indonesia. Dulu saya kira... Saya memilih bahasa Arab. Tapi... Ibu saya bilang itu terlalu sulit. Ya, terlalu sulit. Seharusnya setelah lulus S1, harus S2. Ya. Baru bisa pekerja. Itu katanya di BFSU banyak orang... Banyak siswa yang belajar bahasa. Itu gagal di... JIN. Gagal ya? Itu... Itu... Dan saya pilih bahasa Indonesia itu. Ya... Saya tahu biasanya percakapan itu yang paling sulit bagi penutar bahasa asing. Kalau di kelas kalian, Ata enggak kesempatan untuk praktis percakapan? Gitu... Ata enggak? Ata... Misalnya? Memperlihatkan... PPT PowerPoint... Dan... Membagi peridah... Akhirnya... Di Indonesia. Oh... Jadi... Hot news kan? Ya. Yang lagi terjadi di Indonesia. Ya, ya. Kamu masih ingat enggak? Kalau... Bisa... Berikan quiz kepada kalian. Sekarang... Hot news di Indonesia apa? Sekarang... Dia... Baru... Membagi... Hari ini. Hari ini? Misalnya apa? Hal ini terjadi pada... Kira-kira seminggu lalu. Ya. Yaitu... Kira-kira seminggu lalu. Prezident juga meminta... Harka. Harka bahnen... Er... Meruncan. Er... Er... Emang... Er... E... Sekingga... Ber tanya... Ber tanya... Ber tanya... Bol tanya... Ber tanya... Ber tanya... Er... Emang... Er... 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 Esa... Jangan tinggalkan menurunkan atau apa? Menurunkan atau apa? Menstabilkan? Ya, menstabilkan. Jangan penghasilannya cukup? Ya, ya. Oke. Jadi, Anda sih menurunkan. Kalau bagi saya semester ke-5 ya? Ke-4. Semester ke-4 Udah bisa paham berita sesusah ini ya. Saya selut ya. Emang bagus banget. Dan saya pengen tahu di pocok Indonesia ya. Biasanya dimana? Bukan di ruang kelas kan? Pocok Indonesia. Paham di gimana? Di kantor. Soalnya dulu pas saya kuliah, kami sering ketemu di sini. Di cafe. Terus bisa minum sambil minum kopi, terus sambil makan, terus ngobrol. Kemarin saya lihat Instagram story Pak Hendy. Kalian makan pizza ya? Ya, makan pizza. Karena seorang mahasiswa Indonesia datang. Dan kami party. Oke, oke. Semangat ya pelajaran bahasa Indonesia. Dan seharusnya banyak praktik seperti dia. Pasti dapat nilai yang tinggi. Terima kasih. Siapa namamu? Satu lagi? Arya. Kirana. Adidia. Dimas. 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 Oke, terima kasih. Jadi dulu saya habiskan banyak waktu di cafe ini. Ngerjain PR. Ngerjain PR. Terus ngobrol sama teman-teman. Sangat nostalgia ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.